Kita menganggap Redspark akan kalah, tetapi no, Redspark baru saja bertarung mengalahkan Pink Spider di Kovokap 2024. Pertandingan yang berlangsung pada hari ini, Rabu tanggal 2 Oktober 2024. Yang jelas, laga yang bikin kita para pencinta Redspark, para pencinta Megawati deg-degan. Megawati Hangesri Pertiwi dan timnya harus berjuang keras sampai 5 set untuk mengalahkan Pink Spider. Dari awal pertandingan, Redspark langsung ngegas di set pertama. Mereka unggul jauh dengan skor 71, 82, sampai 14, 5. Bahkan, Pink Spider sepertinya kewalahan menghadapi serangan dari Redspark yang terus menerus. Dan akhirnya, Redspark berhasil menutup set pertama dengan keunggulan 25-17. Namun di set kedua dan ketiga, situasi berbalik. Pink Spider menguasai pertandingan dan mulai menemukan ritme permainan mereka. Dan awalnya, Redspark masih bisa unggul, tipis. Tetapi, Pink Spider berhasil membalikkan keadaan dengan skor 10-14. Dan mereka menutup set kedua dengan kemenangan 25-20. Lalu, masuklah set ketiga. Meskipun pertandingan berjalan ketat, Pink Spider tetap unggul dan menang 25-23. Redspark benar-benar kesulitan untuk keluar dari tekanan Pink Spider. Dan memasuki set keempat, Redspark sempat tertinggal 36. Tetapi, mereka gak mau menyerah begitu saja. Dengan semangat juang yang tinggi, mereka pun pelan-pelan mulai menuju keunggulan di set keempat. Megawati Hangisri Pertiwi terus berdoa dan meminta agar bisa memenangkan di set keempat. Dan luar biasanya, Redspark berhasil unggul dan menutup set keempat dengan skor 25-20. Wow, luar biasa buat Redspark dan banyak mengira jika Pink Spider akan mengalahkan Redspark di set keempat. Tapi, atas perjuangan dan doa, Redspark berhasil menyemakan kedudukan menjadi dua-dua. Hingga masuklah set penentu, set kelima menjadi penentuan yang super-super seru. Menegangkan seperti nonton drakor. Yang jelas kejar-kejaran poin di set kelima terus terjadi. Kedua tim saling berusaha unggul dan akhirnya mereka menutup laga dengan kemenangan 15-11 atas Pink Spider. Kemenangan ini tentunya disambut meriah oleh para penukung Redspark dan kita semua para pecinta Megawati. Luar biasa, congratulations buat Redspark. Sebagai informasi buat kamu semuanya, sebelumnya Redspark juga menang lawan Ibeka Altos dengan skor 3-2 pada pertandingan perdana mereka di Kovokap 2024 pada hari Senin kemarin. Sementara di hari yang sama, Pink Spider juga menang telak 3-0 atas Prestis Aran Mare, klub asal Jepang. Dan hasil ini tentunya membuat Redspark sementara memimpin kelas main Kovokap 2024 diikuti oleh Pink Spider di posisi kedua. Kemudian disusul oleh Ibeka Altos dan Prestis Aran Mare di grup B. Hari ini juga ada pertandingan lain di grup B, di mana Ibeka Altos berhasil mengalahkan Prestis Aran Mare dengan skor 3-1. Pertandingan ini juga berlangsung seru dengan skor 2-5-2-3, 2-5-18, 2-2-2-5, dan 2-5-15. Kemenangan ini tentunya membuat persaingan di grup B semakin ketat. Dan laga pamungkas akan berlangsung pada hari Jumat nanti, Redspark akan melawan Prestis Aran Mare pada jam setengah 2 siang. Sedangkan Pink Spider akan melawan Ibeka Altos pada jam 5 sore. Gimana menurut teman-teman semuanya, kira-kira akankah Redspark menjuarai Kovokap 2024? Sok komen di bawah ini.